Intro Menteri Agama Benak Yakut Kolil Kaumas berpamitan dengan Komisi 8 DPR menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu 11 September, Gus Yakut menyampaikan terima kasih kepada Komisi 8 DPR yang telah menjadi mitra kerjanya selama ia menjabat sebagai menang Gus Yakut juga meminta maaf jika selama masa kerjanya ada tindakan yang kurang berkenan di mata anggota Komisi 8 Ia mengakui bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan berharap diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan di masa depan Sebagai menutup, Gus Yakut memberikan pantun sebagai salam perpisahan kepada Komisi 8 DPR Sontak para peserta rapat pun tertawa karena mendengar pantun tersebut Ku PLT Menteri Sosial Jika selama berhubungan berapa tahun terakhir ini ada berapa hal yang mungkin tidak berkenan atau ada komunikasi yang tidak tersambung kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tentu ini tanpa mengurangi rasa hormat Saya kami kira ini adalah hal yang sangat manusiawi tentu mudah-mudahan ruang-ruang perbaikan akan terus terbuka dan kami tentu juga ingin mendoakan Bapak-Ibu sekalian para anggota Komisi 8 yang terhormat dan pimpinan terutama OMS 8 yang terhormat Sebagai mana doa dari Pak Menteri Sosial PLT Karir Bapak-Ibu sekalian, karir politik Bapak-Ibu sekalian akan semakin menanjak dari tahun ke tahun Saya ingin menutup dengan pantun meskipun saya bukan ahlinya pantun Pak, saya tadi coba berpikir pantun apa yang paling tepat Mohon izin Pak, ikan lohan, ikan hiu geter-geter Mudah-mudahan see you later Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax